Melanjutkan dari cerita sebelumnya, kelompok Shoyan yang telah naik ke platform batu secara alami menarik perhatian semua orang. Setelah melihat Luo Cheng yang memimpin, para kedua orang tua itu dengan sikap agak arogan sebelumnya menangkupkan tangan mereka ke arahnya. Kesombongan di wajah mereka sedikit ditarik. Kekuatan mereka baru saja mencapai bintang dua douzong. Ada kesenjangan besar jika dibandingkan dengan orang seperti Luo Cheng yang telah berada di kelas douzong selama beberapa dekade. Hahaha, keduanya adalah Han Tua dan Si Tua. Mereka juga merupakan sosok yang cukup terkenal dalam radius 1000 km dari Horizon City. Mereka juga diundang oleh saya untuk membantu memperbaiki lubang cacing, ucap Luo Cheng. Setelah mengatakan ini Luo Cheng mengalihkan pandangannya ke kedua lelaki tua itu dan tersenyum ketika dia berkata, Beberapa teman muda ini juga merupakan pembantu yang diundang oleh saya, ucap Luo Cheng. Pembantu, dua tua, meskipun saya tahu bahwa Anda benar-benar ingin memperbaiki lubang cacing ini sesegera mungkin, tetapi Anda tidak perlu menemukan orang muda seperti itu bukan? Apakah kamu tidak mempercayai kami berdua? ucap Han Tua. Dua orang yang hanya bertahan pada tahap awal kelas Doozong benar-benar berbicara dengan arogan seperti ini. Apakah kamu tidak takut dicekik lidahmu? ucap Zian. Dari mana gadis kecil ini berasal? Jangan datang dan terlibat secara acak di sini, ucap kedua si tua. Shoyan terlalu malas untuk peduli tentang orang-orang tua ini yang melebih-lebihkan dirinya sendiri. Dia menolai ke dokter perikicil dan berkata, Pergi dan lihatlah, kami tidak akan terlambat jika bisa diperbaiki dengan cepat, ucap Shoyan. Dokter perikicil dia perlahan melangkah maju. Saat kakinya bergerak, aura agung yang berada dalam tubuhnya sekali lagi melonjak, menyebabkan semua orang di platform batu selain kelompok Luo Cheng dan mereka tercengang. Gadis ini sebenarnya juga seorang elit Douzong, benar-benar luar biasa. Tidak heran dia diundang oleh leluhur, ucap anggota klan Luo. Dibandingkan dengan mereka, ekspresi paling malu terungkap dari dua lelaki tua itu. Dengan kekuatan mereka secara alami bisa merasakan bahwa kemampuan dokter perikicil sebanding dengan Luo Cheng. Luo Cheng diam-diam mengejak dua orang di dalam hatinya ketika dia melihat rasa malu di wajah kedua orang itu. Hahaha semua orang, tolong jangan keberatan. Lubang cacing ini adalah sesuatu yang dibangun oleh nenek moyang klan Luo saya. Jijak spasial yang ada di antara kedua lokasi juga menjadi sedikit kabur. Karena alasan inilah masalah telah terjadi. Yang perlu kalian bertiga lakukan adalah menggunakan kekuatan spasial untuk memperdalam jejak antara dua lokasi. Masalah kali ini harus diselesaikan, ucap Luo Cheng. Dokter perikicil dan dua lainnya mulai beraksi duduk bersila di luar lubang cacing. Dan Luo Cheng berdiri di titik di mana lubang cacing dan platform batu melakukan kontak. Shoyan mengelah nafas lega sesaat kemudian setelah tidak menemukan sesuatu yang salah. Setelah itu dia duduk dan mulai menunggu dengan tenang. Setelah sekitar satu hingga dua jam kelompok dokter perikicil yang memenjamkan mata perlahan membukanya. Pergerakan ruang yang berputar perlahan bergetar sedikit saat beberapa dari mereka pulih. Segera benang perak berlama-lama di sekitar lubang cacing. Melihat dari kejauhan tampak seolah-olah mereka adalah bintang di dalam lubang hitam. Selain itu kekuatan spasial yang telah ditransmisikan dari dalam perlahan tersebar. Akhirnya diperbaiki total. Hahaha kalian bertiga terima kasih. Aku Luo Cheng akan mengingat bantuan ini. Ucap Luo Cheng. Apa kamu baik-baik saja? Tanya Shoyan. Aku hanya sedikit kelelahan. Tidak terlalu sulit untuk memperbaiki lubang cacing ini. Ucap dokter perikicil. Teman kecil, ini adalah hadiah yang dicancikan oleh saya yang lama. Luo Cheng melambaikan tangannya dan sebuah kotak giyok terbang ke arah Shoyan. Shoyan menyimpan kotak giyok itu di dalam cincin penyimpanannya. Hatinya juga mengelah nafas lega. Tatapannya terlempar ke lubang cacing saat dia dengan lembut bertanya. Bisakah lubang cacing digunakan sekarang? Tanya Shoyan. Seharusnya tidak ada masalah. Namun, saya masih menyarankan Anda untuk menunggu beberapa saat. Lagi pula itu baru saja diperbaiki. Tidak benar-benar aman untuk pergi sekarang. Ucap Luo Cheng. Tidak perlu, kami masih memiliki beberapa hal mendesak dan tidak bisa tinggal lama. Ucap Shoyan. Luo Cheng hanya bisa menganggukkan kepalanya saat mendengar ini. Dia mengambil perahu kayu seukuran telapak tangan dari cincin penyimpanannya. Perahu kayu itu samar-samar memancarkan cahaya perak. Benda ini menyembunyikan seutas kekuatan spasial. Ini adalah kapal luar angkasa yang digunakan untuk melakukan perjalanan ke lubang cacing. Proses pembuatannya cukup mahal. Masing-masing harganya lebih dari 1 juta dan orang biasa benar-benar tidak mampu menggunakannya. Nona muda ini sangat membantu klan Luo saya hari ini. Klan Luo kita dapat dianggap telah mengambil keuntungan dengan hanya memberikan peringkat 6 inti monster. Benda kecil itu akan dianggap sebagai hadiah terima kasih. Ucap Luo Cheng. Kalau begitu terima kasih tuan-tua Luo. Saya pribadi akan mengunjungi dan terima kasih jika saya kembali di masa depan. Ucap Shouyan. Keempat sosok kelompok Shouyan menghilang saat mereka melompat ke dalam lubang cacing. Kakak Shouyan, keluarkan kapal luar angkasa yang diberikan oleh leluhur klan Luo. Kecepatan terbang benda itu di tempat ini cukup cepat. Dengan itu kita hanya perlu sekitar 20 hari sebelum kita bisa tiba di dataran tengah. Ucap Shouyan. Shouyan mengeluarkan benda itu seperti apa yang dikatakan Shouyan. Benda ini tidak akan menyeret keluar kan? Tanya Shouyan. Itu tidak akan terjadi. Perahu luar angkasa hanya bisa digunakan di dalam terowongan luar angkasa. Ini benar-benar tidak berguna di luar. Terlebih lagi selama seseorang mempertahankan rute terbang yang lurus, biasanya tidak akan terjadi apa-apa. Tentu saja tidak ada yang pasti. Bahaya ada dimanapun jika seseorang berpergian. Hahaha, ucap Xinlan. Kalau begitu, semua orang harus duduk dengan tenang. Sekarang perjalanan dimulai. Ucap Shouyan. Zian tidak bisa lagi menahan kebosanan setelah menyambar perahu untuk bermain selama beberapa jam. Dia mengembalikan kembali mainan ke Shouyan dan tidur. Sudah berapa hari sejak kita memasuki terowongan luar angkasa? Tanya Shouyan. 16 hari. Kita seharusnya bisa mencapai tujuan kita setelah beberapa hari lagi, ucap dokter pri kecil. Saat ini kami telah mengumpulkan semua hal yang diperlukan untuk mengendalikan tubuh racun yang menyedihkan. Namun karena binatang kalajengking naga racun langit peringkat 6 ini kemungkinan besar tidak dapat mencapai efek yang sempurna. Saya juga tidak begitu yakin apakah akan berfungsi. Oleh karena itu, saya menyarankan agar kita tetap berusaha mendapatkan peringkat 7 binatang kalajengking naga racun langit. Yang terbaik adalah tidak menggunakan peringkat 6 monster core itu dulu, ucap Shouyan. Terserah Anda untuk memutuskan masalah ini, ucap dokter pri kecil. Sebagai teman, kamu benar-benar sangat patuh, ucap Shouyan. Apakah itu hanya temannya, ucap dokter pri kecil. Shouyan tercengang oleh kata-kata dokter pri kecil. Dia bertukar pandang dengannya. Setelah itu matanya tanpa sadar melayang pergi. Dalam sekejap, suasana di bagian depan kapal menjadi sedikit aneh. Apa yang telah terjadi, ucap Ziyan. Dinding ruang di sini belum sepenuhnya diperbaiki. Sebuah kekuatan eksternal telah merusak keseimbangan di dalam terowongan. Hati-hati, kekuatan luar telah merusak keseimbangan lubang cacing, ucap Xinlan. Tidak akan terjadi apa-apa kan, tanya Shouyan. Jika dinding ruang angkasa menjadi ilusi, sangat mudah terjadi badai ruang angkasa. Haruskah kita ditarik ke ruang hampa oleh badai? Sangat sulit bagi kita untuk melarikan diri hidup-hidup kecuali kita adalah elit douzun. Sekarang kita hanya bisa berharap bahwa kita akan cepat sampai. Menurut kecepatan kita saat ini harusnya segera mencapai dataran tengah, ucap Xinlan. Shouyan menoleh ke arah dokter peri kecil dan berkata, Perlambat kecepatannya sedikit. Hati-hati dengan gaya hisap yang ditransmisikan dari luar dinding luar angkasa, ucap Shouyan. Ekspresi dokter peri kecil juga menjadi serius. Doki yang agung melonjak keluar dari tubuhnya. Itu segera melilit perahu. Setelah itu kapal dengan cepat bergegas melewati terowongan luar angkasa. Suara retakan yang jelas dan angin siwolan yang tidak biasa tiba-tiba terdengar. Menyebabkan ekspresi mereka menjadi sangat jelek. Hal yang muncul di depan kelompok Shouyan adalah badai yang terbentuk dari kekuatan spasial berwarna perak. Itu secara kebetulan menutup seluruh terowongan. Kekuatan hisap yang ditransmisikan dari badai berwarna perak menyebabkan kapal ruang angkasa Shouyan terguncang. Apa yang kita lakukan sekarang? Tanya dokter peri kecil. Menurut tebakanku kita seharusnya tidak jauh dari pintu keluar. Selama kita bisa mencapai pintu keluar, kita akan bisa melarikan diri dari badai luar angkasa, ucap Sinlan. Dokter peri kecil bersiaplah untuk maju. Anda akan melindungi tubuh kapal. Aku akan mengontrol kecepatannya, ucap Shouyan. Zian, Sinlan pegang erat-erat, teriak Shouyan. Setelah memaksa kapal ke kecepatan maksimumnya, kapal luar angkasa berubah menjadi sosok berwarna perak samar. Dalam sekejap melompat seribu meter sebelum akhirnya berlari cepat ke badai perak yang mengamuk. Kakak Shouyan, kita akan mencapai pintu keluar, teriak Sinlan. Sebelum kelompok Shouyan bisa mengeluarkan teriakan gembira karena telah melihat pintu keluar, kekuatan tata ruang yang luar biasa menakutkan menghantam perahu dengan keras. Kalau bukan karena dokter peri kecil yang berusaha sekuat tenaga untuk merawat kapal, kemungkinan besar kapal itu akan hancur bertubi-tubi. Mata Shouyan memerah saat merasakan kecepatan kapal ruang angkasa berkurang. Jika mereka diseret ke dalam badai lagi, kemungkinan kelompok mereka bisa melupakan kesempatan untuk melarikan diri. Daoki hijau giyok dengan liar mengalir ke bagian dalam kapal seperti nyala api. Menyebabkan kecepatan kapal luar angkasa sedikit meningkat. Sayap tulang di punggungnya mengepak dan tubuhnya sekali lagi muncul di ekor kapal luar angkasa. Dia menjerit marah saat tangannya mendorong perahu. Angin liar ditembakkan sebelum mendorong perahu dengan keras. Orang bisa melihat kapal luar angkasa berubah menjadi cahaya perak yang melesat keluar. Akhirnya itu melintas ke depan sebelum lolos dari badai. Shouyan tiba-tiba merasakan kekuatan hisap berkali-kali lebih kuat dari belakang. Setelah mendarat, dokter peri kecil buru-buru bertanya. Hatinya tiba-tiba menjadi dingin ketika dia melihat bahwa sosok Shouyan tidak ada. Di mana Shouyan? Kenapa dia tidak keluar? Tanya dokter peri kecil. Xinlan juga terkejut sesaat karena ini. Namun ketika dia melihat rute berwarna perak yang berkedip-kedip di tanah, dia akhirnya mengelai nafas lega. Dia berkata, Kakak Shouyan telah berhasil keluar dari terowongan luar angkasa, ucap Xinlan. Lalu di mana dia? Tanya dokter peri kecil. Tampaknya posisi terowongan luar angkasa telah berubah pada saat terakhir. Oleh karena itu saat ini dia seharusnya dikirim ke tempat lain pil tower. Sedangkan di mana dia aku juga tidak tahu, ucap Xinlan. Sosok Shouyan tengkurap, terlempar ke wilayah gurun padang pasir. Pakaian pada sosok manusia itu compang camping dan darah segar menutupi tubuhnya. Karena tubuhnya telah dirusak dengan kejam oleh kekuatan tata ruang. Shouyan saat ini menderita cedera internal yang serius. Dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berdiri. Sudah hampir sehari sejak dia diludahkan. Dia telah berbaring seperti mayat sepanjang hari. Perlahan menyerap energi alam dan dengan hati-hati mengisi kembali tubuhnya yang sangat rusak. Jari Shouyan menyentuh cincin penyimpanannya dengan susah payah dan sebuah pil obat muncul. Dia merasakan kekuatan obat hangat yang menyebar ke sekujur tubuhnya. Kelelahan sekali lagi melonjak ke kepalanya. Menyebabkan dia secara bertahap menutup matanya dan pingsan. Adik laki-laki, apakah kamu sudah bangun? Mata Shouyan menyapu pria parubaya itu. Meskipun dia terluka parah dan douqi di dalam tubuhnya kosong, kekuatan spiritualnya masih sekuat sebelumnya. Dia segera melihat kekuatan orang ini berada di puncak kelas douling. Hahaha, kami menemukanmu di rumputan yang sepi. Awalnya kami pikir Anda tidak akan selamat setelah melihat luka Anda. Tanpa diduga Anda masih bisa bangun. Saya dipanggil Han Chong, diaken dari klan Han dari kota Tianbei. Kali ini saya kebetulan memiliki misi yang membuat konvai melewati gurun yang sepi ini. Saat itulah kami akhirnya menemukan Anda. Harus dikatakan bahwa Anda benar-benar beruntung. Sering ada bencana terkait serigala di dalam gurun. Binatang buas ini semuanya adalah orang-orang yang ganas. Bahkan dausi yang normal bukanlah tandingan mereka. Dan banyak ahli telah dimakan oleh mereka. Jika mereka menemukan Anda, kemungkinan Anda akan ditinggalkan sebagai tumpukan tulang putih, ucap Han Chong. Kakak Han Chong, terima kasih telah menyelamatkanku, ucap Soyan. Dan film pun berakhir. Sampai jumpa.